Intro Saya Taufik Erta Lalu, kita masih ngopi bareng di TPRI Kali kesekian, tamunya datang lagi yang baru Dan kali ini saya merasa lebih aman minum kopinya Karena yang datang adalah seorang rescuer Pak Alam, nama lengkapnya Siap Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sangat luar biasa Tetap semangat Tetap semangat, sehat ya? Sehat Alhamdulillah, segar bugar Itu modal utama untuk menjadi seorang rescuer, benar begitu Pak Alam? Sangat benar sekali, jadi kita harus selalu siap-siaga Untuk selalu mengawal gerontalo Lebih aman ya Eh, luar biasa Ini pertama kali jadi rescuer Memang penempatannya di Gorontalo Pak Alam? Ya, jadi pertama kali Kita kalau rescuer itu adalah pegawai Jadi, kalau orang melihatnya Bah Sarna sini Dari militer atau dari angkatan apa? Itu saya mau tanya itu juga Bagaimana lebih cerita itu Pak? Iya, jadi sebenarnya rescuer itu sama dengan pegawai secara umum Cuma karena diberikan amanah dari negara untuk dalam hal jasa-sara Wih, luar biasa Sudah berapa lama berdinas sebagai rescuer? Untuk saya sendiri sudah kurang lebih 7 tahun 7 tahun 7 tahun 7 tahun Gorontalo Dari tahun-tahun awal itu Untuk Gorontalo sendiri Mengawal daerah-daerah Diskaranya maupun daerah-daerah itu sendiri Khususnya Sering-sering terjadi lucanya di Gorontalo itu Di perairan Di wilayah perairan Ini saya penasaran Teman ngopi juga penasaran Tipe alami ini memang sengaja Pilih rescuer Dan Mau penempatannya di Gorontalo Atau waktu itu Random begitu Pak Cita-citanya memang Aneh ini boleh jadi rescuer Pada awalnya itu Karena memang saya basicnya adalah orang yang senang dengan organisasi Jadi saya pernah jadi ketua Dewan Pramuka Ketua Palang Merah Jadi dari situ saya berangkat bahwa Ternyata ada hal yang luar biasa yang kita dapatkan Ketika kita Apa namanya Berbagi kepada orang Khususnya di hal kemanusiaan Sehingga dari situ Untuk Basarna sendiri Kemarin ketika Ingin melanjutkan kuliah Tiba-tiba ada informasi nih Boleh dicoba-coba nih Dan kebetulan Sejalan dengan Apa yang menjadi basic saya Di organisasi begitu ya Si hobi saya juga mungkin Waktu itu sudah langsung Pilih penempatan Pak Alam Atau dipilihkan? Jadi kita langsung pilih Kenapa Gorontalo yang dipilih Pak? Tidak wilayah lain Selain Gorontalo Saya pernah punya pengalaman Saya jatuh cinta pertama dengan Gorontalo ini Karena ketika SMA Saya pernah terpilih Mengwakili Provinsi Sulit Selatan Untuk mengikuti kegiatan Pramuka Bongo Hulawa Jambore Jambore apa gitu ya Jambore nasional Pramuka Saka Bakti Husada Luar biasa Nah dari situ saya Lihat Kayaknya Gorontalo ini memiliki Daerah yang aman Asik dan segala macam Sehingga saya Kayaknya Memilih untuk Mendaptar di Gorontalo Oh itu Gara-gara ada perkemahan Di Bongo Hulawa Kemudian Pas mau masuk jadi ISN Memilih untuk penempatan di Gorontalo Di Gorontalo Rescure memang cita-cita awalnya Tadi juga sudah cerita Tapi kalau saya lihat Latar belakang pendidikannya Malah tidak connect Benar begitu ya Pak ya Ini Belajar Komputerisasi akuntansi Basis saya sebelum masuk Di Basarnas itu Saya sudah Kuliah di Jurusan Kesehatan Oke Jadi karena dalam Jabatan fungsional Kita membutuhkan Suatu akademik yang Orang lapangan D3 tuh Iya Jadi sebenarnya saya sudah punya Ijaz S1 Sarjana Kesehatan Masyarakat Karena kebutuhan akademik Tidak ada salahnya Untuk belajar lagi Oke Istri saya untuk belajar Sama-sama Alhamdulillah selesai Sekarang kita Melanjutkan S1 lagi Seperti itu Di Kesehatan Tetap dimelanjutkan Di komputernya Hubungannya Saya masih cari tahu itu Pak Alam Kenapa Rescure Harus tetap memaksakan diri Untuk belajar komputerisasi akuntansi Oke Jadi Korelasinya ini Sebenarnya Hanya untuk Belajar hal yang baru Kalau dari saya itu Ingin belajar hal yang baru Membuka cakrawala Berpikir saya bahwa Pandangan ke depan Saya memikirnya begini Kalau dalam dunia kesehatan Ada sebuah virus yang Kita harus pahami Dan ternyata Ada virus yang mematikan juga Yaitu adalah Media Dengan komputerasi Akuntansi ini saya lebih depan Tentang teknologi Tentang Apa ya Perkembangan-perkembangan Kedepannya Sehingga Dengan hal baru itu Saya merasa tertarik Dengan Jurusan yang dimaksud itu Bertani juga Sekarang Menduduk di dekatin itu Karena Sejalan dengan Hobi saya Sehingga Di rumah Mulai Bertani kecil-kecilan Sehingga Kemarin Kakak Ipar bilang Ada tuh kebun Di daerah isimu Lagi dikerja orang Dimana Oh yaudah Saya mulai Kesana Pondok Artinya iseng-iseng lah Senang ya Lagi bertani apa Di sana Selain di sana Kelapa juga Mulai merancangnya Bebuahan lah Kemarin Ambil di pembibitan Seperti durian Mangga Dan segala macam Untuk komoditas yang Dekat-dekat itu Cabai Cabai yang Komoditas yang dekat-dekat Untuk paninnya Cuman yang Tanaman jangka panjang itu Seperti itu Tanam pohon Sekali datang Tanam pohon Jadi Istilahnya Ada Kenikmatan tersendiri lah Di sela-sela kesibukan Jangan-jangan ini Untuk persiapan pensiun nanti Atau Atau memang Sekresi Buat isi waktu Akhir bukan lah Atau gimana sebenarnya Sebenarnya sih Awalnya sih Karena Isu resesi ya Oh isu resesi Aduh Luar biasa Artinya itu hanya Menjadi Apa ya Kesibukan Perangkat penata Di kantor Kedepannya Itu akan menjadi Buah tangan Lampuan Nanti kita cerita Lebih banyak lagi Termasuk Apa Serunya Menjadi seorang Resviewer Kopi dulu Pak Asal Mesti Gini Silahkan Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah Membuktikannya Tadi Tapi Saya ingin menyelami Ingin tahu Lebih dalam Teman Ngopi juga Begitu Apa saja yang dilakukan Oleh seorang Rescuer Pak Ya Jadi Yang orang Pahami Ketika Orang Lihat Lihat Orang Sertai Artinya Resiko Resikonya luar biasa Jadi orang Ngantar nyawa Jadi Untuk itu Jadi Setidaknya Dengan hadirnya Kita memberikan Rasa nyaman Aman kepada warga Nah tentunya Jadi kita harus Lebih Paham Dengan kompetensi Yang kita milah Sebelum Musibat itu datang Lebih baik ilmu itu Siap Dan tidak dipakai Daripada Ketika mau dipakai Dan tidak siap Ya Jadi kita belajar Jadi kita rutin Rutin Untuk melakukan Kegiatan Misalnya Kegiatan praktik Begitu di tower Di laut Kemudian Diselingi dengan Kegiatan fisik Kegiatan fisik itu Itu harus diwajibkan Dan Setiap bulannya Itu ada pengujian Baik dari kompetensi Fisik Begitupun ketika Mau naik jenjang Itu ada ujian kompetensi Khususnya kan Di jabatan fungsional Seperti itu Jadi harus tetap Selalu fit Fit Baik dari segi Fisik Kompetensi harus terjaga Dan tentunya Semua orang-orang Yang terlatih itu Akan Mendapatkan Kualifikasi masing-masing Seperti itu Jadi khususnya saya Saya ini Mengikuti lanjutan Vehicle Asset and Rescue Jadi pertolongan Vehicle Vehicle Asset and Rescue Oke Jadi kecelakaan lintas Mokin Gorontalo Alhamdulillah Peringkat pertama Di Indonesia Luar biasa Luar biasa sekali Jadi di Balai Diklat Jadi bagaimana kita Proses evakuasi Di kecelakaan lintas Dengan film yang kita miliki Dengan peralatan Yang sudah disiapkan Dan kita siap Mempersiapkan segala Kemungkinan Mempersiapkan Apa yang akan terjadi Dan bagaimana Prosedur di lapangan Setelah itu Saya dipercayakan Untuk mengikuti Spesialis Urbansar Jadi sekarang Saya Urbansar Jadi Pada umumnya Di Basarnas itu Untuk Spesialis besarnya itu Mungkin ada di jungle Water Ya Pertan Air Kalau saya juga Bansar Di segala jenis Sepertolongan di perkotaan Di wilayah kota Jadi apakah itu Kecelakaan lintas Di lorong sempit Orang jatuh di sumur Bangunan runtuh Semua itu Saya geluti Jadi saya dalami Urbansan Angkatan pertama Di Indonesia Dan Alhamdulillah Berkat Dukungan Dari teman-teman Keluarga Akhirnya saya juga Di kelas spesialis ini Mendapatkan peringkat pertama Di Indonesia Keren sekali Alhamdulillah Jadi Disitu menjadi kebanggaan saya Menjadi seorang reskur Dimana Saya Selalu ingin terus Belajar Kenapa? Karena Dengan rasa Tanggung jawab Dan rasa percaya diri Ketika memiliki keilmuan itu Kita bisa men-share Keilmuan itu Dan kepada teman-teman Oke Seperti itu Pernah melakukan Pertolongan di Kan tadi Spesialisasinya Urbansar Pernah ada case Yang ditangani Pak Salam Selama bertugas ini Kalau selama saya bertugas Alhamdulillah Belum pernah Dan jangan sampai Potensinya ada Sudah siap ya Potensi kejadian itu ada? Potensi Pertolongan itu sendiri Kemarin pernah Yang terdekat Misalnya dari Palu Untuk Palu sendiri Saya kebetulan Menjadi koordinator Di Gorontala Utara Posat Gorontala Utara Jadi sehingga Saya tidak diberangkatkan Nah yang untuk Pemberangkatan saya itu Di Mamuju Mamuju? Iya Jadi Mamuju Jadi sampai di sana itu Kita langsung melaporkan Ke Posko Induk Nah di Posko Induk lah Kita diarahkan ke sektor-sektor Yang akan kita tuju Tergantung skala prioritas Jadi seperti itu Jadi kita akan dicek Kompetensinya Seperti apa Peralatan yang dibawa Itu harus dicek benar-benar Jangan sampai masuk di lokasi Nah ini akan Membahayakan kita juga Ya Nah seperti itu Jadi perlu Dipahami bersama Rekan-rekan Terkadang Rasa yang menolong kita tinggi Ya Namun terkadang di lapangan Kita harus Banyak pertimbangan Kenapa? Ya pertanyaan kenapa? Karena Motonya kita di Reskwar sendiri Korban tetap korban Jangan pernah menambah-nambah korban Oke Logikanya Bahwa Kita ini Berusaha menambah orang Dengan catatan Kita lalai dalam Penilihan bertugas Dalam mengatur Prosedur yang bertugas Di prosedur Wajiban seorang penolong Di lapangan Yang pertama adalah Menjaga keselamatan diri Anggota tim Orang di sekitar baru korban Oke Seperti itu prosedurnya Jadi kita tidak Jangan sampai merta Karena langsung kekorban Tidak memikirkan orang di sekitar Anggota timnya Apakah aku sudah aman Jadi Itu bisa membahayakan juga Jadi harus ada planning Yang kita jalankan Selama bertugas Khawatir Dengan hal-hal apa Pak? Sebenarnya Saya khawatir dengan Yang Istilahnya Sekarang Kalau di bencana Gempa bunyi Itu aftershock Jadi Sesuatu yang Tiba-tiba Tiba-tiba Misalnya Dilongsoran Nah Misalnya Banjir-banjir Susulan Jadi segala sesuatu Yang mendarat seperti itu Nah Sehingga Kami secara dini Belajar bahwa Ketika dalam suatu operasar Tetap ada namanya Safety Officer Jadi orang yang bertugas Untuk mengawasi Safety-nya kita di lapangan Oke Sehingga Orang kan Terbatas nih Ketika kita misalnya Mau evakuasi di gedung runtuh Kita melakukan pemotongan beton Dinding untuk evakuasi masuk ke dalam Nah pada saat Memasuki tentunya Bahaya yang mengancam Bahaya yang mengancam Ada officer yang mengawasi Ada safety officer yang mengawasi Masuk di Bangunan beton itu Ketika korban sudah di depan mata Ketika ada sirine Yang kita sepakati bersama itu Apapun yang terjadi Harus keluar dulu Jadi kita Namanya safety briefing Sebelum masuk Teman-teman Ketika kita mendengarkan sirine Berarti ada hal urjain Jadi apapun yang terjadi Meskipun korban sudah di tangan Kita harus menyelamatkan dulu Harus keluar dulu Keluar sampai aman Kita hitung dulu Berapa jumlah personil Nah ketika sudah aman semua Kita tunggu Apakah Aftershock-nya Atau gempa susulannya itu Sudah aman Baru kita melanjutkan tugas lagi Oke nanti kita bahas Lebih lanjut lagi Pak Alam Kita minum kopi dulu Siap Silahkan Pak Terima kasih Pak Alam ini teman kopi Adalah rescuer yang berprestasi Ada deretan prestasinya tadi Yang telah kita Dengarkan bersama Tapi satu hal Yang bagi saya adalah Prestasi luar biasa Ada sama-sama Sekantor dengan istrinya Kan biasanya ada namanya Konflik kepentingan Konflik of interest Tapi kemudian Saya yakin sampai dengan Sekarang aman-aman saja Begitu sekantor sama istri ya Aman-aman saja Aman-aman saja Istri juga rescuer Wow Nah kalau misalnya Mendapatkan penugasan Secara bersamaan Bagaimana Atau itu bisa diatur ya Keos istilahnya Tetap harus bergerak Disitulah Merupakan tanggungan Sangat besar Jadi Yang menjadi korban Sering adalah Buah hati ya Misalnya Ketika ada penugasan Ya mau tidak mau Kita titipkan ke orang tua dulu Jadi disitulah Artinya Sebagai seorang ayah Ataupun sebagai seorang Orang tua Dalam menjalankan tugas kemanusiaan Di balik Ingin menjadi seorang Orang tua yang baik Untuk anaknya Namun untuk membagi waktu itu Cukup sangat Apa ya Sangat luar biasa Kita harus mengatur dengan baik Ketemu istri Ketika sudah jadi rescuer Atau sebelumnya 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 sih itu Artinya pada masa-masa Pendaftaran sama-sama Oh Daftar sama-sama Tapi kenal sih Dekatnya itu pada saat pendidikan Di pendidikan Kita pendidikannya itu Di Gunung Salak Di Jakarta Ya Gak tau juga Kenapa Sampai kenal dekat Dengan beliau Kalau saya secara pribadi Terima kasih Sudah Menjadi skar saya Untuk tetap bertahan Dan Pengawal saya Mata tangan kaki Untuk saya Untuk bertahan Dan Untuk Menjadi pengawal saya Cukup sabar Untuk menjalani Ketika dalam Kebersamaan Dalam libur Tiba-tiba Ada panggilan tugas Ya Meskipun dia Sudah memahami Tapi Sedikit Ada Mumut-mumut Juga di hati Ya Saya minta maaf Mudah-mudahan Terus bisa bertahan Hingga maut Memisahkan Luar biasa Amin Amin Jadi Bagi-bagi Tugasnya bagaimana Pak Kalau Misalnya ada sampai Chaos itu ya Kan kemungkinan itu Bisa saja Apa yang akan dilakukan Bila itu terjadi Ada porsi masing-masing Jadi Porsi masing-masing itu Tentunya Jadi Terjadi chaos Itu akan Disesuaikan dengan Nah Untuk kompetisi Dan Untuk reskuran kita Biasanya Yang peralatan Atau di Kehumasan Dokumentar Jadi Dia bisa Back up Atau Menemani lapangan Seperti itu Jadi Untuk itu Rasanya Aman-aman saja Dan akan terkendali Siap Putra-putrinya Sekarang Setar usia berapa Alhamdulillah Masih satu orang putri Sudah mau enam tahun Mau Anaknya jadi Penerus Kedua orang tuanya Bapak ibunya Sudah jadi Reskuer Apakah Pak Alam dan Ibu Adalah tipe orang tua Yang harus Meneruskan Biasanya kan begitu ya Kalau Orang tuanya Dokter-dokter Anaknya mau juga dokter Ini anaknya Bagaimana dengan Pak Alam dan Istri Iya Kalau saya secara pribadi Open saja Terbuka Untuk anak saya Mau jadi apa Jadi Sekarang masih Proses belajarnya Terserah dia Mau jadi apa Jadi istilahnya Kami sebagai orang tua Menghantarkan saja Langkahnya Yang akan Ditempuhnya Dengan segala Pertimbangan Sekarang Mulai Belajar renang Kebetulan Istri saya Seorang Tertanai Kami juga Punya Sudah kami Ajarkan Berenang Misalnya Itu sebagai basic Bisa jadi apapun Sesekali Saya ajak Mulai dari usia Dia satu Tahun Saya sudah ajak Jalan ke gunung Satu tahun Nginap Misalnya Di Misalnya di Dulamaya Dan segala Jadi Saya bawa Istri saya pun yang Notabene Masalah Reskur Kaget Seperti apa itu Reskur Sebenarnya Karena memang Beliau Nanti Kenal Reskur Ketika Masuk Di dalam Sehingga Dengan Kesabaran Beliau Apa ya Menjalani Keserian dengan saya Dengan penuh Kesederhanaan Kita jalan Misalnya Kemana saja Intinya Memperkenalkan bahwa Kita di dunia ini Hanyalah Sesuatu yang kecil Kita hanya Sesosok Atau pemahluk yang kecil Jadi Tanpa Kosan yang di atas Kita tidak bisa apa-apa Kita bukan karena Kepintaran kita Bukan karena Kehebatan kita Karena ada Peran-peran orang yang Sangat luar biasa Mendukung kita Dari kecil Sehingga Perlu kita Memahami diri sendiri Bahwa Hidup ini adalah Kebahagiaan itu Dari berbahagia Seperti Orang tuanya Pak Alap Sampir dengan saat ini Sehat Kondisinya Orang tua Yang masih ada Ibu Makos Dan Beliau Apa ya Juga seorang Militer Kita juga Dibina Dibina Keseplinan Jadi kita tetap Dari kecil itu Dibina Artinya namanya Kalau sudah Militer itu Seperti apa Didikannya Dari kecil ya Sehingga Kedisiplinan itu Terus-terus Meningkat Dengan Motivasi saya sendiri itu Harus belajar dengan baik Itu Tentuannya harus belajar dengan baik Jadi Seperti apa Fokus sekolah Jadi sehingga Sampai dengan sekarang Kondisi Misalnya Keuangan Atau seperti apa Tetap saya Bermotivasi dengan istri Ayo sama-sama Kita sekolah Tidak ada ruginya Kita belajar Dan mempelajari Hal-hal baru Seperti itu Berprestasi dan sukses Seperti sekarang Saya tentu tidak lepas Dari peran Kedua orang tua Begitu ya Pak Bagaimana Bapak cerita tadi Soal Almarbu Bapak Andai beliau masih ada Bapak ingin menyampaikan apa Untuk Almarbu Yang pertama itu Artinya Apa ya Banyak hal yang Mungkin Tidak sabuk Dikatakan Karena seperti ini Meskipun beliau itu Memang Dari militer Cuman Keterbatasan keluarga Keterbatasan keluarga Jadi Karena keterbatasan keluarga itu Saya pernah ditipukan Di Pantai Asuhan Pernah ditipukan Di Pantai Asuhan Dengan kategori Orang tidak mau Karena Pensiunan ya Seperti apa Hidupannya di kampung Jadi Saya memutuskan untuk Kita belajar Dan Waktu-waktu Kebersamaan dengan orang tua Dari Madras Sampai dengan Tamat SMA Itu saya jalani Tidak begitu lama Sehingga Masa untuk berbakti Kepada orang tua saya Cukup singkat Cukup singkat Sehingga Di tahun 2020 Beliau berpulang Dan Disitulah Saya merasa Waktu-waktu Kebersamaan itu Tidak sempat Kami nikmati bersama Terima kasih Sangat berhenti Seorang ayah Yang sangat berhenti Untuk Ibu Apa yang ingin Pak Alam Sampaikan Ibu adalah orang yang sangat Memahami Ibarat malaikat Masih kontak-kontakan Sampai sekarang ya Iya Karena kalau di kampung itu Sisa Ibu dengan adik perempuan Adik perempuan Jadi Yang disana tetap Semangat Harus sehat Untuk menjaga Kami Doa Itu yang selalu Tetipkan Nah Kamu tidak usah Menjadi orang Yang Menjulang tinggi Tidak usah Cukup kamu Menjulangnya sederhana Dan peduli dengan orang-orang Sekitar Dengan keberdanya kamu Tetaplah sederhana Dan terduli dengan orang-orang Sekitar Terima kasih Pak Alam Sudah memiliki barang Terima kasih